. Mantan anggota Komite Eksekutif, Ex-Co, PSSI, Hasani Abdul Ghani mengungkapkan pihaknya berusaha agar pemain naturalisasi Sain Patinama bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni tahun 2023. Seperti diketahui, nama Sain Patinama sebenarnya masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode 2023. Akan tetapi, hingga tim asuhan Sintai Yong menjalani pemusatan latihan, TC, Sain Patinama tak kunjung datang. Sehingga asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto pun mengonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu tidak bisa bergabung dengan Tim Nasional. Pemain asal klub Norwegia Viking FK itu sebenarnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak Januari tahun 2023 lalu. Sain Patinama itu bahkan sudah menjalani sumpah dan telah menerima kartu tanda penduduk, KTP, Indonesia saat itu. Namun, walaupun begitu pemain naturalisasi keturunan Indonesia Belanda itu belum juga bisa membelas kuat Garuda. Hal ini karena permasalahan perpindahan federasi yang dilakukan PSSI belum juga selesai. Sain Patinama hingga saat ini masih bagian dari federasi KNVB. Padahal ini merupakan salah satu syarat agar Sain bisa membela Timnas Indonesia tentunya federasinya harus diubah dari KNVB menuju PSSI. Ternyata proses perubahan federasi Sain ini tak kunjung selesai. Sehingga pemain kelahiran tanggal 11 Agustus tahun 1998 itu dipastikan gagal debut bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Burundi pada FIFA Magdei periode Maret tahun 2023. Akibat gagalnya Sain debut bersama Timnas Indonesia pun membuat banyak orang geram. Pecinta sepak bola Indonesia pun berteriak di media sosial karena Sain telah menjadi WNI sejak tanggal 24 Januari tahun 2023. Semua pihak menanyakan hal ini dan Hassani Abdul Ghani pun buka suara di Instagram pribadinya. Sebelumnya ia menyatakan persoalan perpindahan federasi Sain memang belum selesai. Pihaknya meminta waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah, PR, terkait permasalahan ini. Terbaru Hassani Abdul Ghani pun mengaku bahwa saat ini pihaknya berusaha melakukan yang terbaik. Ia bahkan menjanjikan agar Sain Patinama bisa bergabung dengan Timnasional pada FIFA Magdei periode Juni mendatang. Setelah gagal debut melawan Burundi, pemain berusia 24 tahun itu disusahakan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada Juni nanti. Mudah-mudahan Sain Patinama baru bergabung dengan Timnas di FIFA Break. Juni mendatang, tulis Hassani Abdul Ghani di Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Ia pun menekankan bahwa pihaknya bakal melakukan yang terbaik agar pemain naturalisasi tersebut bisa segera berseragam merah putih. Widow or best, kami akan melakukan yang terbaik, lanjutnya. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri telah memiliki rencana untuk uji tanding pada Juni mendatang. Tim asuhan Sintai Yong dijadwalkan bakal menjalani laga FIFA Magdei pada Juni mendatang dengan menghadapi Palestina. Terima kasih telah menonton!